Assalamualaikum Wr. Wb Iceco Hunters Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kalimat Compound atau Compound Sentence Nah biar teman-teman lebih nyambung dengan materi tentang Compound Sentence Ada baiknya nonton dulu video yang sebelumnya Bisa dilihat di link di atas ya Ada linknya di iCard Nah itu penjelasan tentang Simple Sentence Karena ini ada keterkaitan antara Simple Sentence dengan Compound Sentence Nah Compound Structure itu adalah struktur yang terdiri dari Lebih dari satu kalimat yang dihubungkan oleh conjunction atau kata hubung Conjunctionnya itu bisa and, bisa or, bisa but, bisa so, bisa yet Nah jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Simple Sentence Nah pada kali ini kita membahas tentang Simple Sentence yang lebih dari satu yang digambungkan menggunakan conjunction Nah coba kita lihat contoh kalimat berikut Contoh yang pertama itu I would love to go to your party But I'm feeling unwell now Nah itu salah satu contoh Contoh yang lain We should live now or we cannot join the event on time Jadi kalimat Simple pertamanya adalah we should live now Dan kalimat Simple yang keduanya yaitu we cannot join the event on time Dan kedua kalimat Simple ini digambung menggunakan conjunction or Jadi seperti ini We should live now or we cannot join the event on time Itu dia tadi penjelasan singkat tentang Compound Sentence atau Compound Structure Yang diikuti oleh dua buah contoh kalimat Compound Nah jika teman-teman masih punya pertanyaan atau masih bingung tentang Compound Structure Jangan ragu untuk komen di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kami lebih semangat untuk berbagi Thanks for watching Assalamualaikum Wr Wb